Intro Halo Tribuner, sekarang kami lagi ada di pantai BSB di Indah Nah untuk Tribuners yang sering datang ke pantai BSB kalian aware gak sih kalau di tempat ini sekarang ada tempat yang asik banget nih untuk didatangi apalagi pas menjelang weekend kayak gini Tribuners Nah disini ada yang namanya Glow Skate Tribuners dimana di tempat ini dibangun sebuah arena berukuran 28x10 meter nih Tribuners Dimana disini kalian bisa main skate atau main sepatu roda dengan segala hal yang unik salah satunya adalah dengan ada lampu-lampu seperti ini nih Tribuners Nah disini kita juga bisa ngeliat banyak banget warga balikpapan yang berbondong-bondong untuk datang kesini main Glow Skate ini Mungkin kita bisa cari tau yuk mengenai Glow Skate ini langsung aja yuk ikutin kami yuk kita bakal coba ya Ayo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dari Kakak Siapa ini? Halo, Kak Mutia. Kak Mutia kan lagi ada di Glowskade nih. Wow, awas jatuh ya Kak. Lagi di Glowskade nih. Apa sih yang Kakak suka dari Glowskade ini Kak? Pelayanannya ramah-ramah. Terus juga asik mainnya, seru. Kakak dari sini jam berapa ini? Tadi sih jam 5 sih. Oh jam 5 ya. Oke, dan untuk Glowskade ini Kakak, Kita kalau misalkan nih nggak bisa naik rollerbait, itu bakal diajarin atau nggak? Diajarin nanti sama coachnya. Kakak sini sama siapa nih Kak? Sama temen. Boleh nih Kak kasih tau ke tribuner semua dong testimoni dari Kakak yang ikut Glowskade ini yang sudah main-main di sini mungkin? Apa ya? Orang-orangnya ramah. Terus juga di sini mainnya seru, asik. Coachnya juga asik, humble semua. Jadi asik lah ya, karena pasti diajarin dan juga coachnya pada ramah-ramah ya untuk ngajarin. Jadi nggak takut untuk jatoh-jatoh ya. Karena Ami sebenarnya takut sebenarnya kalau mau nyoba. Oke, makasih ya Kak Mutiaya. Atas waktunya semangat main lagi ya. Awas jatoh nggak, karena Ami takut nih kalau jatoh. Makasih ya Kak. Halo Mas Wahyu. Mas Wahyu kan sebagai coach nih di Glowskade ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan di Glowskade ini kegiatannya apa aja sih Mas? Sebetulnya sih ini ya, lebih ke apa penyedia buat ini, buat apa namanya, buat anak-anak yang mungkin yang pengen belajar sepatu roda. Atau ya nggak hanya anak-anak sih, orang tua juga bisa. Dan untuk kelebihan dari Glowskade ini sendiri apa sih yang membedakan dari tempat-tempat untuk main sepatu roda lainnya? Mungkin ini satu-satunya ya di Alimantan khususnya, kalau butuh arena yang disediakan khusus memang untuk main sepatu roda. Kalau sebelumnya kan kita nggak pernah nih, paling kita mainnya kayak model di dom atau di Islamic center gitu. Oke, dan untuk Masnya sendiri, Ami ngeliat Glowskade ini salah satu keunikannya adalah ada lampu-lampu ya. Kalau ceritanya malam dan juga keliatan cantik banget ya kalau LED-nya nyala semua. Nah kita beralih ke untuk orang-orang pengunjung yang main. Masnya sendiri kan sebagai coach nih. Nah untuk pengunjungnya sendiri bakal diajarin apa sih kalau misalkan main? Sebetulnya sih kita biasa ini kita nanyain dulu orang yang bersangkutan, udah pernah main atau belum. Kalau misalkan belum, kita bisa ngajarin di awal atau basic-basic dari kotor roda itu sendiri. Kan untuk persyaratan sendiri untuk datang ke Glowskade ini ada persyaratan nggak misalnya umurnya maksimal? Eh minimal berapa? Kalau minimal sih biasa di atas lima tahun, Mbak. Ah di atas lima tahun ya. Dan tinggi nggak perlu ya? Kayaknya nggak sih. Nggak perlu ya kalau tinggi ya. Bahkan beda-beda tuh. Iya bener-bener. Dan kita masuk ke tiket nih Mas. Kalau untuk tiketnya sendiri kalau pengen main Glowskade itu berapa tuh harganya? Kalau yang saya tahu, kalau hari biasa itu Rp 55. Kalau weekend di Rp 65. Oh oke. Rp 55 kalau weekday dan kalau weekend itu Rp 65. Iya. Dan mungkin dari Mas sendiri boleh nih ajak-ajak tribuners semua yang lagi nonton untuk ajak main Glowskade. Mungkin boleh deh Mas. Ayo kalau ada yang pengen main ke sini, boleh datang kapan aja. Ayo langsung datang ke pantai PSB ya pastinya. Dan langsung nanti ketemu sama Mas Wahyu yang bakal ngajarin kalian. Dan kita, indah sih, coachnya kita ganti-gantian. Oh, coachnya ganti-gantian. Oke, iya. Tapi pokoknya nanti datang ke sini untuk ketemu Mas Wahyu. Iya. Oke, terima kasih Mas Wahyu ya atas waktunya. Terima kasih. Dan silahkan mau main lagi Mas. Amin nggak berani nih. Banyak mau coba. Nah tribuners tadi kita sudah jalan-jalan nih di area Glowskade ini. Dan kita juga sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan juga warga Balikpapan yang sudah berkunjung ke sini. Dan juga pastinya ada coach juga tadi kita sempat ngobrol. Dan di sini Amin bisa menyimpulkan di tribuners di mana biasanya warga Balikpapan itu selalu menghabiskan weekendnya untuk bermain Glowskade ini. Dan salah satu keunggulan dari Glowskade ini adalah tribuners ketika di malam hari. Di mana di malam hari kalian bisa melihat lampu LED yang langsung menyala di sekitar arena. Bersamaan juga dengan suasananya yang pastinya ala-ala LED modern gitu di tribuners. Dan di sini tadi kita juga sudah ngobrol sama coachnya di mana untuk bisa bermain Glowskade ini kalian hanya dibanderol uang Rp55.000 untuk weekday dan juga Rp65.000 untuk weekend. Dan itu untuk taraf waktu sekitar 30 menit ke tribuners dan kalian bisa main. Dan tribuners kalau misalkan kalian takut nih belum pernah main sepatu roda jangan khawatir. Karena di sini coach-coach di sini tuh siap untuk membantu tribuners dalam bermain Glowskade ini. Dan pastinya setiap dari kata testimoni kakak-kakak Mutia maksudnya kak Mutia tadi barusan. Dia mengatakan kalau coachnya itu baik-baik dan juga ramah dan pastinya siap membantu tribuners semua yang pengen main Glowskade. Hah pokoknya Amin pengen banget nih nyoba Glowskadennya apalagi kalau sudah malam. Jadi mungkin tribuners kalau mau datang kesini pas malam itu cocok banget. Karena Glowskade ini dibuka dari jam 5 tribuners sampai malam nanti. Dan itu pasti bakal menarik banget ketika sudah malam. Amin bakal main untuk Glowskade di malam hari dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye bye tribuners!